3, 2, 1 Assalamualaikum teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Groundbreaking Training Center Timnas Indonesia di IKN Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo optimis Timnasional Indonesia bisa mereprestasi Tidak hanya di tingkat Asia Tenggara Namun hingga dunia setelah pembangunan Pusat Pelatihan Nasional Sepak Bola di Ibu Kota Nusantara Rampung Pusat Pelatihan Nasional Sepak Bola di IKN Ini nantinya akan dilengkapi dengan 8 lapangan Dan juga berbagai fasilitas pendukung lainnya Saya yakin Sepak bola Indonesia dengan adanya Nasional Training Center ini Jika didukung manajemen yang baik Keserana-perasaran yang memadai Serta kecintaan besar masyarakat Indonesia terhadap sepak bola Saya yakin Saya optimis akan mampu membawa Garuda kita Timnas kita tidak hanya juara di Asia Tenggara Tetapi segera mendunia Kata Pak Jokowi Pembangunan Pusat Pelatihan Nasional Sepak Bola di lahan seluas 34,5 hektare ini Mendapat bantuan pendanaan dari FIFA Forward sebesar 85,6 miliar Pak Jokowi kuna nyampaikan ucapan terima kasihnya kepada FIFA yang telah memberikan dukungan dan kepercayaannya kepada Indonesia Selain itu Kata Pak Jokowi Pemerintah juga memberikan dukungannya sebesar 95 miliar rupiah Ia berharap dengan dana dukungan yang dikucurkan tersebut Pembangunan Pusat Pelatihan Nasional Sepak Bola di KN bisa segera rampung Dukungan pemerintah juga tidak kecil Yaitu sebesar 95 miliar yang sudah disetujui oleh mengikut Nanti kalau kurang ditambahi lagi Sehingga barang ini Nasional Training Center untuk sepak bola ini bisa diselesaikan Ucap Pak Jokowi Pak Jokowi mengatakan Nasional Training Center ini tidak hanya digunakan sebagai pusat pelatihan Namun juga sebagai pusat inovasi Pengembangan sepak bola Indonesia Serta untuk penelitian dan pengujian teknologi terbaru dalam olahraga sepak bola Dalam acara groundbreaking tersebut hadir pula Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Menteri BUMN Pak Erick Toir sekaligus Ketua PSSI Menteri Sekretaris Negara Pritakno Menteri PUPR Bapak Baswikademi Mulyono Dan Menteri Investasi Bapak Bali Lahadalia Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani 3, 2, 1 Cukup sekian kali ini pembahasan kami Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!